Halo, selamat datang kembali di Etika Beauty Innovation Channel Di video kali ini masih bersama saya, Nana Dan di salmi saya ada, Hadir Anwar Etika Salon Di video ini kita akan menceritakan Bagaimana liku-liku awal berdirinya Etika Salon sendiri hingga sampai saat ini Bagi teman-teman yang ingin tahu bagaimana cerita awal mula Etika Salon sendiri Teman-teman bisa tonton terus videonya Jangan lupa di like, komen, dan subscribe Nah, sekarang gak perlu lama-lama lagi Kita langsung tanya aja ke orangnya kita sama sendiri Betika, aku mau bertanya nih Etika Salon itu berdiri pertama kali itu kapan sih? Oke, sebelumnya saya setelah dulu ya Halo, Etika Lover Ya, jadi Etika Salon sendiri itu berdiri mulai sejak tahun 2008 Tepatnya bulan Februari ya Kita pakai brand Etika Salon Pertama kali kita buka di Tambakromo Daerah Pak di Selatan Tanah Sampai rumahnya masuk jauh sih Tapi, Alhamdulillah dari awal buka Awalnya kan pisau-pisau aja nih Jadi, karena gak ada kegiatan Dia lulus kuliah di tahun 2007 Bulan November Sampai jadi ibu rumah tangga satu bulan Dan rasanya gak betah banget Karena dari kuliah ke biasa organisasi Dan jarang diem Jadi akhirnya terpikir Apa ya, saya harus punya aktivitas nih Lalu lihat-lihat di salonnya om saya Waktu itu dikutus Kok asik juga ya Punya salon Akhirnya Saya ketetus Sebenarnya kalau saya buka salon aja Karena saya selesai buka Di bulan Februari itu Dan Alhamdulillah Waktu buka Sampai berikutnya itu Guming Jadi, banyak customer yang cocok dengan pelayanan saya Awalnya sih saya sendirian ya Gak ada yang membantuin Dari buka Dari scouting Dari smoothing Dari coloring Semuanya saya lakukan sendiri Sampai kalau malem itu Tangan itu rasanya bengkak Sakit banget Terus baru di tahun kedua Terus Untungnya Punya kaya Punya kaya Apster Awalnya satu Terus jadi dua Tiga Terus sampai tujuh Sampai berapa Dan akhirnya Tau gak Mbak Nana Awalnya Saya buka itu cuma Ada dua kaca Dan dua meja aja Bayangkan Sehari kita bisa Smoothing 25 customer sekaligus Bahkan kita sempat Nolak-nolak Karena tangan Udah rasanya Aduh Udah capek sekali Dengan Hanya dua kaca Terus Akhirnya di tahun Kedua Kita Akhirnya Alhamdulillah Bisa renovasi Ruangan Jadi lebih luas Kita punya sembilan kaca Dan sembilan kursi Ya Alhamdulillah sih Dengan tambah karyawan Dan Tambah kursi Tambah Kaca Kita jadi semakin rame juga Customer juga Lebih nyaman Karena Dia bisa menunggu Dalam waktu yang lama Dengan nyaman Dia bisa dilayangkan Dengan nyaman Fasilitas yang Kita sudah ada AC Fasilitas yang Ya lumayan nyaman lah Untuk Bisa nyaman Berlama-lama di sana Nah Yang Customer 25 customer itu Jadi Kita kalahin berapa karyawan Bu kita Waktu itu Kita Kadang lima Kadang tujuh Kadang juga Sempat empat Tapi Kita punya teknik nih Bisa Sekaligus Banyak Kita juga Mungkin karena Setiap hari Sudah Terbiasa Terbiasa Nanganin Jadi udah Di luar petala Untuk Oh Jenis rambut Seperti apa Penanganannya Jadi Lumayan Awal Mulai buka salon Sendiri Memang Iseng ya Bu Tika Ya Karena Memang Miseng Karena saya Bosen ya Di rumah Jadi Memang Apa ya Saya mau aktivitas Sesuatu Yang Membuat saya produktif Dan Menyenangkan buat saya Dan ternyata Passion saya Ada di salon Ternyata Saya happy Berada di salon Yang saya menikmati Jadi Bukan hanya sekadar pekerjaan Tapi juga Membawakan hobi Buat salon Dari awal Memang Ketika Punya Kepikiran Buat Buka salon Enggak Karena waktu kuliah Itu Saya punya cita-cita Ingin jadi Jurnalis Jadi Saya ingin jadi Jurnalis Tapi otomatis Kan harus Ke kota besar Kalau jurnalis Nah Kebetulan Saya menikmati Sebelum kuliah Jadi Gak bisa lah Karena terpentok Harus Berbakti Sama keluarga Tiga Akhirnya Ya udah Kita Apa ya Apa ya Gitu Akhirnya saya harus Berbalik arah Untuk menjadi Enterpreneur Gitu Dan kebetulan Saya memilih salon Untuk jadi Bigam Nah Sebelum Etika salon Berdiri sendiri Itu Ketika Punya cabang lagi Sepertinya ya Nah itu Gimana Ketika Iya Jadi Tahun 2011 itu Karena permintaan Customers banyak Dari arah Kayan Dari arah Ketamatan Kayan Akhirnya Saya mulai memberanikan diri Untuk Oke lah Kita buka cabang Di daerah sana Alhamdulillah Diterima oleh masyarakat Dengan baik Kita juga Rooming Dan lumayan rame Di sana Kita punya beberapa Ketemuan juga Dan masih Buka juga Sampai saat ini Nah Awal Mulai Di kalian Lalu bisa Buka Dengan brand Etika sendiri Itu gimana sih Budika Perjalanan Hmm Jadi Memang Brand kita kan Etika tuh Terus Kita punya product Nih Kita punya product sendiri Itu ada Facial Wash Stirae Soria Dan Kawatan gitu Kita kasih nama Etika Karena pada waktu itu Kita masuk ke Ketemuan yang Tidak diperima dengan Merak Etika Karena sudah diperniakan oleh Produk lain Sebenarnya harusnya dinama Apa ya gitu Nah kebetulan Nama saya Etika nih Nah Diterima Jadi Otomatis Karena produk kita Kasih nama Etika Salon berikutnya Saya mau pakai krim baru Dengan brand Etika Dan Harapan Semoga Brand Etika ini Membawa Betikanya Buatannya Kalau Buka Cabang Dipati Gimana sih Dudika Perjalanannya Sampai Brand Etika Salon itu Iya Tadi kan kita kasih brand Etika ya Karena produk itu Terus Saya tuh emang orangnya kan suka tantangan nih Jadi Kalau cuman Itu aja Mungkin saya masih butuh sesuatu yang menantang Ya Kepikiran lah Gimana ya Kalau saya buka lagi Di Kota Di Kota Kati Kalau tadi kan kita di Ketamatan Nah Di Kota Lalu Langsung lah Saya action untuk Hunting Kemudian Dan menganalisa Segmentasi Pasarnya Dimana Analisa segala macem Dana Dan sebagainya Saya perhitungkan Lalu Kita dapat Di RUKO RUKO Dekat konvensi Duelur Sumo Yaitu RUKO Jatihaku Kita ambil 2 grup Di nomor 7 Sama nomor 8 Nah Karena Kepikiran Kalau Saat ini Ketamatan itu Kalau Ke Salon Dia itu Enggak Hanya lebih ke rambut Ya Kalau dia Mau perawatan kulit Dia masih Mindset itu Ya berarti ke Skincare Jadi bukan ke Salon lagi Maka Saya berusaha Untuk menggandeng Mempiasa Skincare Untuk Berpartner dengan Etika Salon Kita Bisa Melayani rambut Sekaligus Melayani kulit Jadi Jadi Dulu Amal Menangnya itu Di RUKO Di RUKO Jatihaku Waktu itu Mungkin Etika Salon Ini punya Reward Atau Penghargaan sendiri Buat Etika Salon Mungkin Berarti kan Besar Jadi Kalau Kita bicara Masalah Ini Gak Jauh Dari Di Kejadian dengan Supplier Atau Projek Yang kita gunakan Karena Paling Banyakan Mereka Membuat Kompetisi Atau Membuat Simula Apalah Yang Membuat Salon Lalu Terima kasih Dari Awal 2015 Kita Kita Seminar Bisnis Dan Sekarang Gustri Ke Bangkok Terus Dilanjut Pernah Pernah Dapet Ke Singapura Cuman Saya Tidak Ikut Kemudian Pernah Ke Bangkok Pernah Jadi Dua Kali Terus Pernah Ke Turki Lalu Sebelum Pandemi Kita Sempat Mengikuti Kompetisi Color Di Solo Waktu itu Diadakan oleh Metric Alhamdulillah Etika Salon Jadi Metric Hairdresser Influencer Semacam Influence Atau Disebut Ambassador Metric Kita Diajak Bareng Dengan Educator Metric Yuk Kita Kasih Motivasi Ke teman-teman Salon Yang Sisi Teknik Atau Mungkin Buzing Dari Sisi Bisnis Wah Cukup menarik Dan luar biasa sekali ya Dika Salon ini Pasti Sebelum Sampai Seperti itu Ya Bu Tika Mungkin Bu Tika punya Pengalaman nih Perjalanan Sebelum Sampai Seperti ini Bisa Bu Tika Ceritakan Atau Salon ini Langsung Jadi Sukses Gitu Pasti Ada Silahkan Diteritakan Oke Jadi Perjalanan Sampai Di titik ini Yang saya bilang Titik ini tuh Belum Titik Primax Untuk Suksesnya ya Mbak Nana Jadi Ini masih dalam proses perjalanan Untuk menuju yang menuju Dari saat ini Tentunya Mengalami Sejujan Itu Yang banyak banget Itu Dari Banyak hal Dari faktor dalam Aupun faktor luar Kalau Usaha Di bidang data Seperti salam ini Paling banyak Kalau Faktor dalam Memang Rasanya dari SDM Karena kita bidang data Jadi Kita tentunya Untuk memilih karyawan Kita punya Yang Handal Yang skill yang bagus Yang profesional Yang ramah Yang baik Yang semuanya Teribadi Itu ada Di karyawan itu Tapi Mungkin 1001 Kalau kita mencari yang perfect Seperti itu Ya kan Sebenarnya ada yang Ada yang pintar Ada yang Jutek juga Ada yang baik juga Ada macam-macam Sekali sih Untuk Karakter orang ini Gitu Dan bagaimana Owner memang harus Mampu untuk Menyelami satu dengan yang lain Seperti itu Yang paling saya tekankan sih Untuk di edukasi salon itu Lebih pada Jujur Ramah Dan juga Attitudenya baik Udah Kalau masalah skill Nanti kita bisa asah Kita bisa Lakukan edukasi Terus-terus-menerus Dan Lama-lama bisa Handal juga Tapi Semaran juga Betul Memang Kita Motornya ada di SDM itu sendiri Gitu Yang paling Banyak Dialami oleh Banyak Usaha di Bidang Jata Kemudian Faktor Luar Banyak sekali Kalau kita ceritakan Mungkin Tidak habis Tapi Bisa jadi Apa ya Jadi pengalaman Atau cerita Buat Viewer Jadi Pernah Kita Pasang Banger Satu hari Disobek orang Satu hari Kita pasang lagi Disobek lagi Pernah kita apa Disalahin sama orang Seperti itu Ada yang dari Cuma faktor fisik Ada juga yang Dari faktor Magic Seperti itu Nah kalau faktor fisik Mungkin kita bisa Tangani ya Kita bisa pasang lagi Kita bisa ini Gitu kan Tapi kalau faktor yang magic Mungkin kita Tidak punya kalian Kesalahan Jadi Kita berserah diri Saja sama Yang mahal Kuasa Seperti itu Dari Kita temukan Kayak Bubul sinir Kayak Santet Terus Perang dikirimin Kotoran manusia Beberapa kali Yang pertama Kan macam-macam sih Banyak banget Kalau kita cerita itu Terutama waktu Masih di ruko ya Waktu itu Banyak banget seperti itu Dengan ruko yang sudah Menyeramkan juga Jadi Ya Alhamdulillah Kita bisa sampai di titik saat ini Melewati itu semua Karena juga Ada masalah FDM itu Kita ditinggalkan karyawan 80% karyawan keluar Tanpa konfirmasi Waktu itu di Muntira Skincare Masih di ruko Saya dateng Tiba-tiba Tidak ada karyawan sama sekali Tanpa konfirmasi Karena Masih ada tersinggal Sisa tiga orang Yang masih ikut dengan saya Karena pada waktu itu Masih ada yang cuti Ada yang libur juga Nah Yang masuk Itu memang barengan Untuk keluar Tanpa konfirmasi Karena dengan kejuan Mungkin ingin mengacaukan Usaha saya Tapi ya Alhamdulillah Kita bisa atasi Kita bisa Rekrut kembali Karyawan Kembali Yang akhirnya Kita bisa bangkit Kembali Memandungkan Kepita dan Menteri lain Sempat Mbak Nana Saya berpikir Untuk Berhenti Iyalah Saya berhenti Dari usaha ini saja Saya mau hidup nyaman Dengan diri saya sendiri Dengan apa adanya Seperti itu Tapi kembali lagi Saya berpikir Bahwa Ketika saya berhenti Bagaimana dengan Karyawan-karyawan saya Yang dimana Mereka juga Sudah menjadi bagian Dari keluarga saya Mereka juga Ya Bekerja bersama Suka juga bersama Saya gak mungkin Ditu saja Menjalkan mereka Kemudian Dengan ego saya sendiri Jadi Kemudian Saya berusaha Untuk bangkit lagi Membangun etika ini Lebih baik Alhamdulillah Kita juga sempat Diusir dari Ruko Waktu itu Iya Iya Karena dua tahun Berjalan Ternyata Ruko itu Naik harganya 50% Kalau kita Teruskan Mungkin kita akan Mengalami Keujian Kalau kita Saat itu juga Kita belum punya tempat Mau tindak kemana Kalau mau tutup juga Kasian kan Karyawan Dan juga Karyawan Karyawan Customer yang sudah Pelangganan di tempat kita Akhirnya Alhamdulillah Istimu Jalan-jalan Seperti kompleks ini Dapet tanah kosong Lalu dalam waktu Seperti Candi Kita bangun dalam waktu Hanya 3 bulan Dan Alhamdulillah Kita bisa menempati tempat ini Dan sekarang Membangun etika yang lebih baik Jauh lebih baik Dari yang sebelumnya Nah waktu itu Sempet kelewat Satu bulan Waktu yang Dikasih batas Oleh Pindah Ruko Dan kita sempat Mendapatkan Pindah 20 juta Dalam waktu satu bulan itu Gitu Karena sudah Diperingatkan Untuk pindah Dan kita Belum pindah Jadi sampai Terbentuknya Hidung ini ya Ya Akhirnya Kalau Ya Kalau saya bilang The power of Kepepet Jadi Karena kepepet itulah Akhirnya Saya berpikir Keras Bagaimana Saya harus Membangkitkan Etika Salon ini Bisa terus Berdiri Dan lebih baik Dari sebelumnya Maksudnya Bersikir keras Lebih ini terbentuk Dan Agar pessimist Karena tempatnya Ada di dalam Tapi Ya Kita terus berputar Berputar Bagaimana Kita bisa menjalankan Marketing kita offline dan online Ya akhirnya Meskipun di dalam Etika Tetap dikenal Oleh masyarakat Banyak Cukup banyak Cukup banyak Sekali ya Bukika Untuk Lika Liku sendiri Di Etika Salon ini Sebelum Sampai Di gedung ini Juga Itu Baru cerita Singkat tadi Kalau kita ceritakan Lebih lanjut Mungkin Bukika Akan tanya Bukika Ada yang keompaan nih Bukika Konsep dari Etika Salon Sendiri itu Seperti apa Bukika Ya Jadi Etika Salon ini Adalah kita aktifkan sebagai salon yang amat, yang profesional, yang dengan konsep peluangan yang cukup nyaman untuk customer, itu harapan saya. Dan ini khusus malika, jadi customer itu berikas untuk melakukan peluatan sesukaannya dia, karena disini woman only gitu kan. Dan harapannya adalah etika salon ini menjadi sebuah prestis tersendiri nih bagi customer. Jadi belum keren nih masyarakat ini belum keren nih kalau belum datang ke etika salon atau belum pernah melakukan service di etika salon, yang nantinya orang akan merasa memberi nilai tersendiri ketika datang ke etika salon. Nah jadi teman-teman yang belum pernah ke etika salon wajib banget buat datang ke etika salon perawatan. Nah Butika selain dari Lika Lipu, sebelum terbentuknya etika salon sendiri, mungkin Butika bisa kasih tips-tips nih buat teman-teman yang nonton video ini, bisa eksis di dunia persalongan sendiri. Nah mungkin Butika bisa kasih motivasi ke teman-teman yang mungkin teman-teman mau membuka usaha, yang punya, mungkin punya usaha yang sama di mejam salon, silahkan menikmati. Oke, iya tentunya sih kita jangan berhenti untuk belajar. Meskipun kita sudah alih sekalipun, jangan berhenti untuk belajar, jangan merasa paling bisa. Tapi perendaklah agar kita terus bisa belajar-belajar dan belajar, tidak pandang ilmu kita sudah sampai dimana, tidak pandang usia kita sudah tua atau belum. Tapi terus semangat belajar, karena itu kuncinya. Karena salon terutama atau usaha jasa itu kita mengikuti style. Dan setiap bulan, sekali itu akan berhenti untuk belajar. Kalau kita tidak belajar, mungkin kita akan ketinggalan sering yang terbaru. Jadi kita akan ketinggalan seperti itu. Terus, seterusnya jangan putus asa atau jangan menyerah ketika mengalami kendala-kendala. Karena namanya usaha, usaha apapun, itu pasti kendalanya banyak. Dari pakor dalaman, dari luar, dari kompetitor, dari masing-masing banyak sekali. Jadi jangan menyerah. Kita terus lakukan evaluasi dan evaluasi apa kendala kita, apa masalah kita. Dan kita temukan bagaimana cara pemecahannya. Itu kuncinya. Jadi jangan terfokus, justru banyak yang terfokus pada usaha orang lain. Suka kepoin usaha orang lain, jahatin usaha orang lain, nggak perlu, nggak usah ya. Jadi kita fokus aja pada usaha kita. Kita evaluasi, kita lakukan pemenahan, kita bikin yang terbaik. Itu udah cukup. Seperti itu. Jadi fokus pada pemenahan dan kita buat sistemasi yang jelas di usaha kita. Sehingga tetap teksis, tetap teksis. Kemudian nggak usah curang. Nggak usah curang terhadap kita orang lain. Karena bagi saya prinsipnya bahwa rezeki itu tidak akan tertukar kepada orang lain. Jadi kalau memang itu sudah rezeki, pasti akan sampai kepada yang sendiri rezeki itu sendiri. Tapi jangan menjadikan itu orang teman. Karena kita tidak mau usaha. Jadi kita mengejar rezeki dan kita melakukan pelayanan yang maksimal aja kepada customer. Jangan mikir, omset berapa, omset berapa. Layanilah pokoknya dengan baik, service dengan baik, sebaik baiknya customer. Nanti rezeki akan mengikuti kita dengan sendirinya. Kalau dari saya sih, itu sih kunci sukses yang sudah kita nilis sampai nilai. Jadi, suka bagi teman-teman yang belum berusaha. Baru tetap belajar lagi untuk kita. Untuk kesuksesan itu sendiri. Yes, berbualan. Nah, itu tadi sedikit obrolan kita di video kali ini tentang perjalanan etika salon sampai di titik seperti ini. Semoga video kali ini bisa menginspirasi teman-teman. Bagi teman-teman yang memang sedang berusaha untuk menikah kita sendiri. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton video kali ini. Terus ikuti video-video kami selanjutnya. Video-video terbaru dari Etika Beauty Innovation Channel. Jangan lupa teman-teman like, comment, dan subscribe di channel Etika Beauty Innovation ini. Terima kasih. Bye.